Intro Rumah sakit merupakan tempat yang sangat kompleks di mana terdapat ratusan macam obat, ratusan prosedur berbagai alat dan teknologi bermacam profesi dan non-profesi yang memberikan pelayanan kepada pasien Keberagaman dan rutinitas pelayanan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu timbulnya kejadian tidak diharapkan atau KTD Kejadian tidak diharapkan merupakan kejadian yang akan mengancam keselamatan pasien Upaya peningkatan butuh pelayanan di rumah sakit akan sangat berarti dan efektif apabila keselamatan pasien menjadi budaya kerja sehari-hari dari setiap unsur di rumah sakit termasuk pimpinan, pelaksana pelayanan, dan staf penunjang Sejak awal sejarah kedokteran, keselamatan pasien atau patient safety menjadi perhatian bagi penyedia pelayanan kesehatan Hal ini sesungguhnya sudah ada sejak zaman Hippocrates yang terkenal dengan semboyannya primum, non-noserate yang artinya darah yang paling utama adalah keselamatan pasien Para tenaga medis sendiri sebenarnya merasa cukup sulit untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat pemberian perawatan medis Ketidakmampuan profesional medis untuk mencegah kecelakaan inilah yang menjadi alasan utama mengapa keselamatan pasien atau patient safety diperkenalkan sebagai disiplin dalam pelayanan kesehatan Namun dalam bidang keselamatan pasien, kedokteran gigi telah ketinggalan dari pengobatan medis lainnya Penyebab utama keterlambatan ini adalah persepsi bahwa terjadinya kecelakaan pada pasien gigi relatif kecil dibandingkan mereka yang menerima perawatan medis umum Padahal pada kenyataannya ditemukan banyak efek safety setelah pasien menjalani perawatan gigi Sebagai mana kita ketahui bahwa banyak sekali resiko di dalam perawatan gigi ini Para dokter gigi mengelola obat-obat yang berbahaya dan menggunakan teknologi canggih yang bisa menyebabkan kecelakaan seperti penggunaan laser, electrocoutry, scalar ionizing, radiation, dan sebagainya Para dokter gigi dan perawat gigi ini juga melakukan kontak langsung dengan darah dan cairan tubuh yang dapat menularkan penyedih Sehingga pasien safety ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan yang mungkin timbul dalam suatu perawatan gigi dan mengurangi juga kemungkinan terjadinya komplikasi pasca perawatan Apa yang disebut dengan pasien safety? Pasien safety adalah suatu kegiatan sistematik yang dirancang untuk mencegah terjadinya hasil yang tidak diharapkan atau adverse outcome sebagai akibat dari clinical error yang tidak disengaja Tiga kegiatan utama yang saling melengkapi dalam memujukkan pasien safety adalah Yang pertama adalah preventing error Jadi mencegah error itu terjadi dengan menyiapkan berbagai standar operasional prosedur Menyiapkan clinical pathway untuk diakui oleh para pemberi pelayanan asuan Yang kedua adalah membuat error itu mudah dilihat Dengan cara melakukan pelaporan pada setiap insiden terjadinya clinical error Dan yang ketiga adalah meminimalkan akibat dari error dengan mempelajari kejadian error sebelumnya Pasien safety merupakan suatu transformasi budaya Perubahan budaya yang diharapkan di dalam implementasi pasien safety ini Yang pertama adalah budaya keselamatan itu sendiri Yang kedua adalah budaya untuk tidak saling menyalahkan Atau kita sebut dengan budaya blake free Kemudian yang ketiga adalah reporting action Harus melaporkan setiap insiden yang terjadi di klinik Dan yang keempat adalah learning action Di dalam memujudkan perubahan budaya ini diperlukan intervensi multi-level dan multidimensional Yang terfokus pada misi, strategi organisasi, leadership style, serta budaya organisasi Budaya keselamatan pasien harus melibatkan seluruh staff dalam institusi tersebut Untuk memiliki awareness secara konstan dan aktif Akan potensi terjadinya kesalahan dalam perawatan Yang kedua adalah bersikap terbuka dan adil pada saat terjadi kejadian Dan yang ketiga adalah pendekatan sistem secara holistik Karena penyebab kecelakaan pada pasien bukan semata-mata kesalahan petugas medis Namun juga adanya suatu sistem yang belum baik di dalam organisasi tersebut Keselamatan pasien atau pasien safety menjadi prioritas utama dalam dunia medis Karena itu keselamatan pasien senantiasa disosialisasikan di setiap lingkungan fasilitas kesehatan Inilah enam sasaran keselamatan pasien yang wajib diketahui Pertama, ketepatan identifikasi pasien Kedua, peningkatan komunikasi yang efektif Ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert Keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi Kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan Keenam, pengurangan risiko pasien jatuh Budaya pasien safety merupakan langkah penting yang harus diterapkan di rumah sakit RSGM UGM Prof. Sudomo senantiasa mendorong budaya pasien safety Dapat diimplementasikan di setiap lini pelayanan sampai manajemen Sehingga rasa aman dan nyaman dapat dirasakan baik kepada pasien hingga staf rumah sakit Pelayanan admisi yang disebut juga front office merupakan area kegiatan pelayanan terdepan Yang menangani fungsi-fungsi administrasi yang mencakup registrasi pasien Serta pencatatan data-data pasien Selama proses admisi, petugas akan melakukan identifikasi Serta mencatat identitas pasien dengan benar dan tepat Identifikasi pasien adalah suatu proses pemberian tanda atau pembeda Yang mencakup nomor rekamedis atau identitas pasien Dengan tujuan agar dapat membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lain Duna ketepatan pemberian pelayanan, pengobatan, dan tindakan atau prosedur kepada pasien Setelah menyelesaikan proses admisi Pasien akan melaksanakan asesmen awal keperawatan di kontor general assessment Berikut kami urakan implementasi keselamatan pasien di instalasi rawat jalan Satu, perawat mempersiapkan instrumen yang akan digunakan dalam pelayanan Serta memastikan semua alat berfungsi dengan berikut Dua, dalam upaya mencegah timbulnya infeksi nosokomial Pasien kami persilakan untuk mencuci tangan serta bergumur dengan larutan antiseptik Tiga, guna memberikan perlindungan terhadap pasien Kami juga memakaikan kacamata guna mencegah substansi atau material masuk ke dalam mata Empat, selesai perawatan Dokter akan meresapkan obat Dalam meresapkan obat, pastikan resep obat tersebut dapat terbaca dan sesuai dengan riwayat kesehatan pasien Keselamatan pasien merupakan unsur prioritas dalam pelayanan di kamar beda Asesmen awal medis yang tepat Penandaan lokasi operasi Pelaksanaan kolaborasi dan koordinasi antar profesi pemberi asuhan Pelaksanaan surgical safety checklist Menjadi kunci sasaran keselamatan pasien pemberdayan Terima kasih telah menonton! Pelayanan rawat inap Pelayanan rawat inap merupakan salah satu pelayanan kepada pasien yang membutuhkan rawat inap Untuk melakukan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya Beberapa tindakan patient safety yang kami lakukan antara lain Memastikan identifikasi dan tindakan tepat pasien Melakukan asesmen resiko jatuh dan kondisi kegawatan lainnya Pelatihan kepada petugas dalam melakukan monitoring dan evaluasi kondisi pasien secara berkala Respon dari tim Code Blue System yang cepat dan tanggap kurang dari 5 menit Selamat menikmati! Selamat menikmati! Instalasi farmasi merupakan suatu diri di rumah sakit yang melaksanakan kegiatan kefarmasian Meliputi kegiatan pengolahan obat, perbelokalan kesehatan, dan pelayanan ke farmasi guru Untuk menjaga keselamatan pasien, instalasi farmasi melaksanakan Pertama, identifikasi pasien Identifikasi pasien dilakukan untuk memastikan ketepatan pasien yang menerima layanan atau tindakan Kedua, meningkatkan keamanan dengan memberikan tanda high alert pada obat yang perlu diwaspadai Pada saat pemberian obat yang perlu diwaspadai tersebut, harus dilakukan pengecehan ulang agar tidak terjadi kesalahan obat Selain itu, pemberian tanda look alike, sound alike atau lasa pada obat yang memiliki tampet dan ucapan mirip Rumah sakit memiliki protokol tindakan untuk keadaan darurat yang mengancam jiwa di rumah sakit igi dan mulut Salah satunya adalah sistem Code Blue Code Blue merupakan salah satu kode prosedur emergensi yang harus segera diaktifkan Jika ditemukan seseorang dalam kondisi henti nafas dan henti jantung di sekitar area lepasan Rumah sakit melakukan monitoring Terhadap sterilisasi Serta pemeliharaan instrumen dengan memiliki CSSD CSSD atau Sentral Sterilisasi Supply Departemen adalah instalasi yang melayani pelayanan sterilisasi Untuk menerima, mendesinfeksi, membersihkan, mengemas, mensterilkan, menyimpan, dan mendistribusikan alat-alat bilis Terima kasih sudah menonton! 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 suatu sistem asuhan pasien di rumah sakit yang menjadikan pasien merasa lebih aman dan nyaman saat berada di lingkungan rumah sakit. Kami dari instalasi kesehatan lingkungan dan K3 RSGM UKM Procedure telah melakukan berbagai program patient safety di antaranya, 1. Pengelolaan limbah meliputi pengelolaan limbah medis, pengelolaan limbah cair, dan pengelolaan limbah B3 dengan tetap memakui protokol kesehatan. 2. Disinfeksi area permukaan kerja meliputi disinfeksi tangga, disinfeksi lift, disinfeksi pintu, dan lain sebagainya. 3. Disinfeksi pelayanan klinik meliputi disinfeksi dental unit, disinfeksi sepatu buku, disinfeksi vesil, dan disinfeksi APD lainnya. Meningkatkan budaya keselamatan pasien dan sistem perawatan kesehatan berfokus pada keselamatan pasien merupakan titik awal untuk meningkatkan keamanan pasien selama perawatan di RSGM UKM Procedure. Setiap anggota tim perawatan harus terlibat dalam menyebarkan pengetahuan dasar tentang keselamatan pasien, mengintegrasikan langkah-langkah dasar keselamatan pasien dalam seluruh pelayanan ataupun perawatan, dan yang terakhir, harus menolong pelaporan insiden apabila terjadi kejadian yang menyebabkan keselamatan pasien. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!